Informasi lainnya pemisah pimpinan DPRD Kota Cimai berhasil mendapatkan penghargaan di Ruasita Tantra Awards Green Leadership 2018 dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta selasa kemarin. Penghargaan tersebut pemisah diberikan Pemerintah Pusat berdasarkan respon DPRD terkait dengan tugas pengawasan anggaran dan dukungan politik dalam menyelesaikan persoalan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam serta inovasi politik DPRD sesuai dengan kewenangannya dalam urusan bidang lingkungan hidup. Penghargaan Green Leadership berhasil diraih pimpinan DPRD Kota Cimahi. Penghargaan yang bernama Nirwasita Tantra Awards Leadership 2018 itu diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, Agus Solihin yang diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta Timur selasa malam. Penganugerahan tersebut dapat diraih pimpinan DPRD Kota Cimahi karena respon DPRD Kota Cimahi sangat peduli terkait tugas pengawasan anggaran dan dukungan politik dalam menyelesaikan persoalan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, inovasi politik DPRD Cimahi pun dinilai sesuai dengan kewenangannya dalam urusan bidang lingkungan hidup. Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, Agus Solihin mengaku raihan penghargaan dari pemerintah pusat ini tidak lepas dari adanya sinergitas antara pihak eksekutif dan legislatif di Kota Cimahi terkait lingkungan hidup. Terbukti dukungan DPRD Cimahi dapat terwujud dalam anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup setiap tahunnya yang selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlahnya mencapai Rp53 miliar. Kini pada tahun 2019 menjadi Rp73 miliar yang dipersiapkan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Pada tahun 2018 ini Bapak Kota Cimahi mendapatkan penghargaan Nirwasita Tantra Green Leadership. Ini adalah, Nirwasita Tantra ini adalah sebagai sebuah kebijakan pemerintah yang pro terhadap lingkungan hidup. Nah sehingga kebijakan-kebijakan pemerintahan Kota Cimahi baik itu eksekutif maupun legislatif itu sangat proaktif dan berpihak untuk lingkungan hidup. DPRD Kota Cimahi adalah budgeting penganggaran. Dari tahun ke tahun untuk Dinas Lingkungan Hidup itu ada kenaikan-kenaikan yang sangat signifikan. Contohnya, di tahun penganggaran 2017 untuk 2018 pemerintahan Kota Cimahi menganggarkan di sekitaran angka Rp53 miliaran lebih. Dan untuk tahun ini 2019 itu di sekitaran angka Rp73 miliar. Nah, ini berarti bahwa pemerintahan daerah yang didalamnya adalah pemerintahan kota yang kemudian sebagai pimpinannya adalah wali kota Cimahi kemudian di DPRD Cimahi itu pimpinan DPRD itu sangat mendukung sekali program-program untuk keberlangsungan wang hidup. Selain DPRD Kota Cimahi, penghargaan ini pun diraih sejumlah pimpinan daerah termasuk wali kota Cimahi dan pimpinan DPRD daerah kota, kabupaten, dan provinsi lainnya yang berjumlah 3 DPRD kota kabupaten dan 10 DPRD provinsi beserta pimpinan eksekutifnya.